Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Baik guys disini ada sebuah rekosan daripada teman-teman sekalian Yaitu sejarah asal usul nama negeri di Malaysia Oke jadi langsung saja guys kita play videonya Karena saya sudah tidak sabar gimana sejarah asal usul nama negeri di Malaysia ini Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Terdapat 14 negeri yang terbentuk menjadi sebuah negara Malaysia Oke Dan setiap negeri mempunyai sejarah Ada 14 ya Berikut adalah cerita sejarah tentang asal usul nama negeri-negeri di Malaysia Oke Ini dari channel cerita sejarah ya Oke Mantap keren Kedah Darul Aman Kedah mengikut cacatan ramai sejarawan adalah negeri tertua di tanah Melayu Nama Kedah mengikut rujukan cacatan Arab dan Parsi ialah Kilah Kalah atau Kalha Dalam tulisan Sanskrit Kedah dicatatkan sebagai kataha atau Kadara Sementara dalam naskah Tamil ia dikenali sebagai Kadaram atau Kalaram Oke Tapi menurut Wilkinson nama negeri ini berasal dari perkataan Kedah Kedah Ia bersempena dengan perniagaan padangang Arab yang menjual gelas berkaki pada masa itu Oke Kelantan Darul Naim Dikisahkan nama Kelantan diperkenalkan oleh orang India Utara Ia berasal dari bandar Koli Nama Koli kemudian digabungkan dengan perkataan tanah yang bermaksud tanah Lalu jadilah Koli Tanah Oke Kemudiannya disebut oleh penduduk pada ketika itu sebagai kolam tanah atau kolam tam Yang akhirnya menjadi Kelantan Terdapat juga kisah bahawa nama Kelantan itu adalah bersempena dengan nama pokok gelam hutan Yang tumbuh di pesisir pantai negeri Kelantan pada ketika itu Oke Melaka Selain dari kisah para suara yang menyaksikan seekor pelanduk menantang anjing hingga jatuh ke sungai Dan pokok Melaka tempat belia bersandar ketika itu Terdapat teori lain bagaimana Melaka mendapat namanya Dalam naskah lama sejarah Melayu memang sudah disebut nama Melaka Ia mungkin dari istilah Malakat atau Molagah Yang digunakan oleh perdagang Arab yang membawa maksud pusat atau tempat perdagangan Oke Negeri Sembilan Darul Khusus Nama negeri ini bersempena 9 negeri yang berada di bawah gabungannya Kawasan berkenaan ialah Sungai Ujung Nani Rembau Jelebu Johor Kelang Jelai Ulu Pahang Segamat Negeri Sembilan kemudiannya menyerahkan Kelang kepada Selangor Ulu Pahang dan Jelai kepada Pahang Dan Segamat kepada Johor Rombakan kawasan kemudiannya menyenaraikan 9 kawasan berikut sebagai negeri yang 9 Iaitu 1. Sungai Ujung 2. Rembau 3. Jelebu 4. Johor 5. Ulumuara 6. Inas 7. Gunung Pasir 8. Teraci 9. Jempol Maka terciptalah nama negeri 9 Pahang Darul Makmur Nama klasik bagi negeri ini ialah Indrapura Nama Pahang telah ada sebelum adanya negeri Melaka Ia dikenali sebagai Pahang Tua Pahang Tua Tiada kisah yang jelas bagaimana Pahang mendapat namanya Namun dalam bahasa Kemer Pahang itu bermaksud Timah Yang mungkin juga ada kena mengenal dengan Sungai Lembing yang terkenal dengan Timah Perak Darul Rizwan Sepertimana Pahang Pahang juga mempunyai nama klasiknya yang tersendiri Yaitu Gangga Negara Pusat pemerintahan Gangga Negara ini ialah Diberuas Menurut hikayat Merong Mahawangsa Nama Perak diberi bersempena dengan Anak Panah Bermata Perak Yang dilepaskan oleh Anak Merong Mahapodisat Kedah Anak Panah itu dilepaskan ke kawasan dihajati Untuk dijadikan sebuah negeri Perlis Perlis dahulunya dikenali sebagai Kayang atau Kayangan Dan nama Perlis diberi bersempena dengan nama seorang tua yang dianggap mempunyai keramat Iaitu Tok Perlis Ada juga versi lain bagaimana Perlis mendapat nama Berkemungkinan ianya berasal dari perkataan Siam Prauloi Yang bermaksud Kelapa Hanyut Kelapa Hanyut ini dikatakan banyak dicumpai oleh orang-orang Siam Yang menggunakan laluan Kualau Sungai Perlis untuk ke Kedah Sebutan Prauloi ini Bila disebut oleh masyarakat tempatan akhirnya menjadi Perleh Pulau Pinang Pulau Pinang berasal dari barisan pokok-pokok Pinang di kawasan pendapatan masyarakat asal Melayu Di kawasan pantai Pulau Pinang pernah diberi nama Prince of Wales Oleh Francis Light pada 11 Ogos 1786 Tetapi Mojo juga nama itu tidak lekat dan hanya hujud dalam cacatan serta peta Inggris Tetapi tidak di bibir penduduk tempatan Terengganu Berasal dari cahaya kilat yang dilihat oleh penduduk Kelantan Lalu mereka berkata terangnya genung atau maksud lainnya terang sampai ke sana Terdapat juga kisah yang mengatakan nama Terengganu berasal dari kisah penemuan Taring Gajah di sebatang sungai di Pulau Duyung Kerana saiz Taring yang besar serta belum pernah dilihat oleh penduduk tempatan Mereka merujuk Taring itu sebagai Taring Anu Terengganu berasal dari negeri itu kepada James Brooke pada tahun 1841 Selangor Daruk Ahsan Nama Selangor adalah Daripada sejenis serangga yang digelar Langau Dijadikan penempatan yang diberi nama Selangau Dan akhirnya menjadi Selangor Ok Johor Daruk Takzim Asal nama yang lebih dipercayai berasal dari perkataan Arab iaitu Jauhar Yang bermaksud Permata Kuala Lumpur Kalau Lumpur dimana pada tahun 1857 di Kuala Sungai Gomba dan Kelang Penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga kerajaan Selangor Raja Abdullah Membuka lembah Kelang untuk penelombongan biji timah Ok Alright guys Sudah selesai videonya So itulah tadi asal usul nama negeri Dan unik-unik teman-teman Ada Taring Anu gitu kan Yang memang bermacam-macam sejarahnya Dan ya yang pasti kita bersyukur kepada orang-orang terdahulu yang sudah membuatkan nama yang mudah diingat bagi kita semua Termasuk istilahnya Perak, Perlis, Terengganu, Sarawak dan lain sebagainya Itu nama-nama yang unik Itu nama-nama yang sangat unik teman-teman Ok dan disini kita akan membaca komentar-komentar daripada netizennya guys Disini ada saya asal Sarawak Memang namanya Sarawak diambil oleh Pangeran Muda Hashim Ok yang menyerahkan kucing kepada James Bro Ok Ok 1884 AD Maksudnya Sarawak diambil dari saya Sarawak Ok Sayang kerajaan Pontianak tidak masuk wilayah persekutuan Ok saya orang geda Great I like it Bagus Teruskan lagi konten macam ini Ok Saya orang geda Nice Nice Oke memang sangat bagus sekali ketika kita membahas tentang sejarah-sejarah yang ada di tempat kita Termasuk yang dibahas oleh channel cerita sejarah ini Yaitu sejarah asal-usul nama negeri yang ada di Malaysia Yaitu terdapat 14 negeri di Malaysia Dan asal-usul namanya setiap negeri itu mempunyai sejarah yang unik teman-teman Dan itu akan menjadikan suatu hal kebanggaan kita apabila kita menyebut nama tempat tinggal kita guys Wah kamu duduk dimana? Saya duduk kak geda, kak selangok, kak gelantan, sarawak dan lain sebagainya Pasti senang sekali karena kita terlahir disitu Seperti halnya ketika kita berada di negeri orang Kamu asal dari mana? Saya asal dari Malaysia Malaysia mana? Pastikan ditanya seperti itu Saya berasal dari KL Berasal dari Sarawak Berasal dari Perlis dan lain sebagainya Dengan bangga kita akan menyebutkan Dan ya Itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada kita Dan itu Apa ya? Kita tidak bisa meminta kepada Allah SWT Ya Allah saya lahirkan di Amerika Kita tidak bisa gitu kan Takdir sudah ditentukan oleh Allah SWT Jadi ketika kita ditentukan untuk lahir di Mekah Ataupun Madinah Lahir di Australia Lahir di Inggris dan lain sebagainya Dan ada juga istilahnya Yang memang ditadirkan lahirnya yaudah Di Indonesia Di Malaysia Di negeri-negeri tertentu Seperti itu guys So memang sejarah ini Perlu kita ketahui Dan ya Untuk sharing kita kepada anak-anak kita Sehingga generasi ke depan Juga akan paham Tentang sejarah asal-usul Nama negeri mereka sendiri Dan ya mungkin itu saja Raksan kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan kita Semoga menambah ilmu bagi kita semua Dan jangan pernah lupakan sejarah Karena sejarah itu sangat penting bagi kita Karena dengan sejarah itu Kita bisa mengetahui Jati diri kita Dan asal kita dari mana Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya memiliki diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!